Cerita hari ini akan membuat kamu yang jomblo merasa kalau Wow, untung aku jomblo Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills Nama aku Yuffie, dan hari ini aku membahas tentang cerita seorang cewek cantik yang bernama Jenny Crompton Iya guys, kenapa hari ini kita membahas tentang Jenny? Karena nampaknya ada pelajaran yang bisa kita dapat dari kisahnya ya Terutama buat kamu yang punya ataupun kenal dengan orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, dan juga orang-orang yang baik hati Jadi ini bukan tentang cewek yang cantik atau cewek yang ganteng aja Tapi juga untuk semua orang yang baik gitu loh, biar mereka tidak diinjak-injak Oke guys, jadi kalau misalnya kamu penasaran siapa sih Jenny dan apa yang terjadi dengannya Then make sure to keep on watching Kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, maupun sudah subscribe lama Thank you banyak, di channel ini aku upload video misteri Sedangkan di channel UV Panty, gue subscribe guys Aku mengupload video gosip selebriti dan juga gosip youtuber So ya guys, anyway, let's get to the story Jenny Crompton berasal dari sebuah kota kecil di Batendorf, Iowa, Amerika Jenny lahir pada tahun 1971 Dimana ibunya bernama Vicky dan ayah angkatnya bernama Greg Ketika Jenny masih kecil, mungkin kamu bisa relate ya Dia itu memiliki fase awkward Dimana karena giginya tidak rata, dia harus pakai kawat gigi Dan dia juga memakai kacamata yang besar Jadi kelihatannya cupu banget Dan pastinya ini pun membuat si Jenny kurang pede Tapi guys, dia glow up Jadi ketika dia beranjak SMP, dia menjadi populer Karena kan giginya sekarang sudah rata ya Dia pakai kontak lens dan dia juga sangat kurus, sangat cantik Kamu lihat aja dari foto-fotonya, dia menjadi populer Dimana dia mulai memiliki banyak teman Dia juga sangat pintar, dia selalu juara Dan ini membuat Vicky ibunya sangat-sangat bangga Selain itu, Jenny juga sangat aktif dalam ekstrakulikuler Terutama untuk menari ya Makanya berannya itu bagus banget Dan cowok-cowok pada suka dengan dia Bukan hanya cowok setingkat Jenny Ada juga kakak-kakak kelasnya Yang sangat tertarik untuk pacaran dengan Jenny Nah, tepatnya ketika Jenny berusia 14 tahun Dia ditembak oleh seniornya yang bernama Mark Smith Yang pada saat itu berusia 18 tahun Jadi si Mark Smith ini usianya 4 tahun lebih tua dari Jenny ya Dan ketika ibu Jenny si Vicky melihat itu Dia sangat tidak setuju dengan hubungan Jenny dan juga Mark Karena dia rasa kalau Mark itu terlalu dewasa Mungkin aja dia bakal menyuruh Jenny melakukan hal-hal Yang tidak dia inginkan gitu loh Jadi ketika si Vicky tahu tentang itu Dia melarang Jenny dan juga Mark pacaran Tapi karena dia lihat setiap kali Si Jenny itu bakal selundup keluar rumah Di sekolah dia juga bakal pegangan tangan Dan juga makan di kantin sekolah bersama dengan Mark Akhirnya dia memutuskan kalau yaudah deh Nggak apa-apa, aku setujuin hubungan mereka aja Yang penting anak aku masih tetap sayang Dan juga dekat sama aku Dan mau bilang semuanya Jadi ini adalah langkah yang baik sih ya Untuk seorang ibu Jadi si Vicky pun bilang kepada Jenny Oke kalian boleh pacaran Tapi kalian tidak boleh berdua di dalam mobil ya Jadi aku bakal antarin kalian kemana-mana Aku bakal tetap jemput kamu Dan juga antar kamu pulang sekolah Kalau kamu perlu Dia nggak boleh Antarin kamu sendirian Nah si Jenny yang seorang anak yang baik Dan juga sayang kepada ibunya Dia pun nurut-nurut aja Oke beberapa bulan berlalu Tampaknya Jenny dan Mark sangat serasi Dan sangat bahagia Dimana di malam weekend Mereka bakal keluar Nonton, makan Tiga sampai empat kali seminggu Si Mark itu bakal pergi ke rumah Jenny Untuk main Nah tampaknya hubungan mereka sempurna Tapi satu hal yang diperhatikan oleh Vicky adalah Sifat dan ambisi Jenny itu Sangat bertolak belakang dengan Mark Kenapa? Karena Jenny itu adalah seorang anak Yang sangat ambisius ya Di usianya yang baru 14 tahun saja Dia sudah mengambil kelas Bahasa Spanyol Dan juga bahasa Perancis Secara bersamaan Karena dia bersita-cita Untuk pindah ke Eropa Ketika dia beranjak dewasa Karena dia ingin keliling dunia Dia juga ingin mengenal orang-orang hebat Jadi Jenny ini sudah tahu Apa yang dia inginkan Di lima tahun ke depan Sedangkan si Mark Dia itu tidak begitu pintar di sekolah Setiap harinya dia juga berulah ya di sekolah Dia juga sering dimarahin sama gurunya Dia juga suka ngebut-ngebut motor Suka ngebut-ngebut mobil Makanya si Vicky itu gak ngejinin Mark Nendarain anak ceweknya Which make sense gitu kan Maka dari itulah Meskipun si Vicky mulai suka dengan Mark Dia tahu kalau hubungan Jenny dan Mark itu Gak bakal bertahan lama Nah hampir satu tahun kemudian Di tahun 1986 Si Vicky punya firasat Si Mark itu udah mau membawa hubungannya Dengan Jenny ke jenjang yang lebih serius Dimana mereka akan tidur sama-sama Nah karena Vicky adalah ibu yang sangat peduli Dan juga sangat perhatian Dia tahu tentang itu loh Jadi suatu malam ketika Jenny ada di kamarnya Si Vicky ngomong kepada Jenny Kalau si Mark itu pernah gak sih Ajakin kamu untuk tidur dengan dia Apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan itu Dengan si Mark Dimana Jenny bilang kalau belum Tapi sejujurnya dia sudah ngajakin aku Beberapa minggu yang lalu Cuman aku masih takut Karena aku kan belum pernah Nah si Vicky pun dia sangat pintar ya Dia menyuruh salah satu teman kerjanya Yang juga adalah seorang remaja Tapi udah sedikit lebih dewasa Daripada si Jenny Untuk memberikan nasehat gitu Karena pasti awkward dong ya Memang kamu ngomong dengan kamu Tentang hubungan-hubungan nakal Hubungan-hubungan dewasa Jadi si Vicky pun mengutus Salah satu teman kerjanya Dimana setelah Jenny ngomong Dengan cewek itu Dia berubah pikiran Tentang Mark Dimana dia bilang kepada Vicky Kalau aku gak akan melakukan hubungan dewasa Dengan si Mark Dan aku juga udah minta putus Dengan Mark Jadi tampaknya Perbincangan antara teman kerja Vicky Dan juga Jenny itu Membuka mata Jenny Dimana dia sadar Kalau oke Kalau cowok ini tidak tepat Buat aku gitu loh Tampaknya aku butuh Pasangan yang lebih cocok Buat aku Nah jadi bener saja Si Jenny pun minta putus Dengan Mark Ini tampaknya membuat Mark Sangat marah ya Karena dia merasa Kalau Jenny itu adalah dream girl aku Dia itu sempurna banget Dan dia minta putus sama aku Oh heck no Jadi apa yang dia lakukan adalah Dia mohon-mohon kepada Jenny Kamu gak boleh putus sama aku Dan dia juga mulai stalking si Jenny Iya guys Jadi kan dia sudah sering datang ke rumah Jenny Dia udah tau Jenny itu tinggal dimana Setiap harinya Dia bakal nongkrong di depan rumah Jenny Tungguin Jenny turun dari bu sekolah Untuk ngajak Jenny ngobrol Di sekolah dia juga sering tungguin Di depan kelas Jenny ketika kelas berakhir Supaya dia bisa bertemu dengan Jenny Dan mengajak Jenny balikan Selain itu di tahun 80an kan Masih belum ada yang namanya handphone ya Jadi orang yang pacaran itu Masih sering telepon-teleponan Dari telepon rumah gitu loh Jadi setiap harinya Si Mark itu bakal telepon rumah Jenny Berkali-kali ingin ngomong dengan Jenny Jadi seakan-akan si Mark itu Sudah terobsesi dengan Jenny Dan dia asik maksa Jenny Untuk balikan dengan dia Sampai akhirnya Jenny sudah Gak tau dia mesti ngapain Dan dia juga sudah mulai merasa takut gitu kan ya Kayak gak tahan kok Cowok ini asik samperin dia aja Dia berakhirnya setuju Untuk pacaran lagi Dengan si Mark Dengan catatan Di dalam hatinya Dia udah mikir kalau Ini supaya dia stop stalking aku Dan mudah-mudahan Setelah aku lulus sekolah nanti Aku baru akan minta putus dengan dia Tapi lagi-lagi ya Kalau misalnya kita itu Udah gak suka dengan seseorang Kita harus maksain Untuk pacaran dengan mereka Untuk baik-baik dengan mereka Pastinya susah ya Sama seperti Jenny Dimana dia tuh Seling minta putus Dari Mark Karena tampaknya Dia sama sekali Gak suka lagi dengan Mark Dia udah mulai ill feel Karena Mark itu Padahal mereka udah jadian ya Tepat-tepat Mark Sangat-sangat insecure gitu loh Jadi ketika si Jenny Dan teman-temannya pergi ke mall Si Mark itu bakal Samperin mereka gitu Nah Mark juga akan Asik maksain teman Jenny Untuk cerita gitu loh Tentang Jenny tuh hari ini Ngapain aja Jenny tuh pergi kemana Apakah Jenny dekat dengan cowok lain Jadi beneran dia posesif banget Dan dia juga sangat-sangat insecure Selain itu Si Jenny kan juga Dia udah belajar nari ya Di sebuah studio gitu Nah setiap harinya Si Jenny tuh bakal dijemput oleh si Vicky Tapi si Mark ini Dia pinter sih menurut aku Dia tuh bakal datang 5 menit sebelum Vicky datang Menjemput anaknya Dimana mau gak mau kan Si Jenny masih pacaran gitu ya Satusnya dengan si Mark Dia pun akan Oke-oke aja Diantar pulang oleh Mark Dan memang layaknya manusia normal ya Si Jenny tuh kadang-kadang Bakal ngobrol dengan cowok-cowok dong Kayak di kelasnya Dan juga di jalan gitu Tapi si Mark itu Kerasnya kalau Wow Kok kamu ngomong sama cowok lain sih Dia tuh bakal samperin cowoknya Dan dia tuh bakal Marah dengan cowok tersebut Dan bilang Kalau Jenny tuh pacar aku ya Kamu gak usah ngomong dengan dia Oke dan tampaknya Belum cukup sampai sana saja Satu hal yang membuat Jenny Langsung 100% ilfil Dan ingin putus selamanya dari Mark Adalah kejadian di malam ini Dimana pada malam itu Jenny dan juga keluarganya Tiba-tiba ingin makan es krim dong Setelah makan malam ya Mereka pun keluar dari rumah Dan sama-sama jalan Ke toko es krim dekat rumah Dimana tiba-tiba Mereka mendengarkan suara Kayak suara orang lari gitu Nah ketika ayah Jenny Si Greg melihat ke seberan jalan Ke samping mobil Mereka kedapatan Kalau Mark dan juga satu temannya itu Kayak lagi jongkok gitu loh Di samping mobil Seakan-akan tadinya itu Mereka sedang stalking Jenny Melihat ke dalam rumahnya Iya guys Jadi creepy banget ya Si Mark itu Aku gak tau kenapa Dia sangat-sangat insecure Mungkin karena dia tau Kalau Jenny itu adalah Seorang cewek Yang gak sempurna banget Tapi anyway Setelah kejadian itu Si Jenny sudah gak tahan lagi Dan akhirnya dia pun minta putus dari Mark Dimana akhirnya Pada bulan Agustus 1986 Ketika Jenny berusia 15 tahun Dan Mark berusia 19 tahun Jenny minta putus dari Mark Selamanya Pada saat itu Si Mark kan sudah lulus SMA ya Jadi dia itu udah bakal pergi dari sekolah gitu loh Jadi si Jenny itu udah tau Kalau yaudah Setelah kita putus Mark kan udah gak bakal satu sekolah lagi sama aku Aku udah bisa tenang gitu Nah akhirnya setelah mereka putus Si Mark tampaknya udah stop telepon Udah stop stalking rumah Jenny udah stop mengajak Jenny balikan lagi Ini pun membuat Jenny merasa sangat lega Dan dia rasa kalau Oke tampaknya Mark sudah move on ya Aku pun yaudah lah happy-happy aja kan gitu Nah di bulan September Ketika mereka hendak memulai tahun sekolah baru Tempatnya pada tanggal 26 September Paginya dia ngomong kepada ibunya gitu Kalau aku boleh gak mah pergi Ke acara sekolah Itu adalah acara dansa sekolah gitu Sama temen aku Jadi kamu gak usah anterin aku Kamu gak usah jemput aku Kamu tenang aja gitu loh Aku pergi sama temen baik aku kok Yang kamu kenal gitu Nah karena Vicky pun sudah kenal dengan temen Jenny Dia pun percaya Dan dia pun oke-oke aja Yang penting dia bilang Kalau kamu harus hati-hati aja gitu lah ya Nah tampaknya Hari ini berjalan normal Dimana setelah mereka serapan sama-sama Vicky pergi kerja Dan sore harinya dia pulang kerja Dan ketika dia melihat ke arah rumahnya Hidupnya berubah 180 derajat Iya guys Jadi apa yang terjadi adalah Dia melihat banyak sekali tenangganya Berdiri di depan rumahnya Udah ada satu ambulans Dan juga satu mobil polisi Parkir di depan rumahnya Dan dia pun langsung kayak lemas gitu lah ya Nah ketika dia berusaha untuk masuk ke dalam rumah Dia bertemu dengan suaminya Si Greg Dimana si Greg bilang Kalau ketika aku masuk ke dalam rumah Aku melihat Jenny sudah tergeletak Di lumuran darahnya sendiri Dan dia dalam keadaan tidak sadar Nah si Vicky pun langsung pergi ke polisi Dan dia tanya Apa yang terjadi dengan anak saya Dimana polisi bilang Kalau tampaknya Jenny sudah ditusuk berkali-kali Dan para medik yang datang sedang mencoba untuk menyelamatkan hidup anak kamu Dimana sayangnya setelah para medik berusaha Untuk menghentikan darah keluar dari tubuh Jenny Mereka gagal ya Karena di hari itu juga Jenny menyatakan meninggal Nah ketika keluarga Jenny diinterogasi gitu ya Kira-kira siapa sih pelaku pembunuh Jenny Dan juga polisi sempat men-interview teman-teman Jenny Mereka langsung yakin Kalau pelakunya itu adalah mantan pancar Jenny Si Mark Kenapa? Karena menurut teman-teman Jenny Mereka itu sudah sering melihat Mark itu suka main tangan dengan Jenny Jadi dia tuh suka mungkulin Jenny Dia tuh dulunya suka dorong Jenny di koridor sekolah Jadi semua orang di sekolah tersebut sudah tahu Mark itu adalah orang yang kasar Ketika polisi tanya kepada mereka Kok kalian nggak lapor sih ke ibu Jenny Ataupun ke guru gitu kan Dimana anak-anak tersebut bilang Kalau ini adalah hal yang normal gitu loh Kalau cowok sedikit main kasar Itu adalah hal yang normal di sekolah kita Makanya kita nggak ngerasa kalau ini adalah hal yang berbahaya Lagipula kita merasa kalau Mark itu nggak sebahaya itu lah ya Pastinya karena ini adalah hal yang normal Pastinya mereka itu bisa baikan Dan Mark itu tidak akan pernah mencelakai si Jenny Tapi guys kamu lihat aja apa yang terjadi dengan Jenny Kayak dia tuh sudah meninggal Dimana dengan siga polisi langsung menangkap Mark Smith Dan menginterogasi dia Dimana Mark mengaku ya Kalau iya sayalah yang melenyapkan Jenny Dan kronologi ceritanya adalah seperti ini Jadi itu di sore hari aku tungguin Jenny untuk pulang Karena aku ingin ngobrol dengan dia Aku ingin ngajak balikan lagi Dimana ketika Jenny pulang Tidak ada orang lain di rumah selain aku gitu Nah aku tuh pada saat tersebut Sedang bersembunyi di dalam kamar mandi Dan ini bukan pertama kalinya Aku masuk ke dalam rumah Jenny tanpa permisi Aku sudah pernah melakukan ini berkali-kali Dan ketika Jenny pulang Aku pun keluar dari kamar mandi Dan aku berusaha untuk minta balikan lagi Tapi Jenny nggak mau Ini pun membuat aku menjadi sangat marah Aku pun langsung mengambil pisau di dapur Dan menusuk Jenny sebanyak Tahu nggak guys berapa kali guys 66 kali Iya Kalau misalnya kamu beneran sayang sama Jenny ya Gimana caranya kamu bisa Nusuk orang yang kamu sayangi 66 kali dong Kayak passionate banget gitu Tapi passionatenya tuh kayak salah banget kan ya Nah ini pun membuat polisi langsung yang kayak Oke Kita tuh lebih yakin kalau Ketika kamu pergi ke sana Kamu tuh memang sudah punya intensi Untuk melenyapkan mantan pacar kamu Karena kamu rasa Kalau misalnya aku nggak bisa dapetin dia Nggak ada laki-laki lain yang boleh dapetin dia Nah akhirnya Karena polisi merasa kalau Mark itu adalah seorang anak yang sangat berbahaya Mark pun dimasukkan ke dalam penjara Sambil nungguin dia itu diadili Nah ketika Vicky mendengar cerita teman-teman Jenny Dia sangat terkejut Karena dia sama sekali nggak tahu gitu loh Kalau anaknya itu pernah dipukul Didorong oleh si Mark Kalau misalnya dia tahu Dia pasti udah jauh-jauh hari Suruh anaknya itu mutusin Mark Dan mungkin dia akan melakukan hal yang ekstra Untuk melindungi anaknya Karena dia sama sekali nggak tahu dia merasa Kalau wow ini adalah hal yang bisa aku hentikan gitu loh Kalau misalnya Jenny ngomong ke aku Kalau Mark itu mukulin dia So ya guys itulah yang terjadi Vicky merasa sangat-sangat sedih Vicky merasa kalau harusnya aku bisa melakukan hal yang lebih ekstra Harusnya aku lebih tahu keadaan anak aku Kenapa anak aku meninggal di usia yang sangat muda Dan parahnya guys satu hal yang membuat polisi Merasa kalau Mark ini adalah pembunuh yang berdarah dingin adalah Ketika dia selesai menusuk Jenny berkali-kali Dia masih dengan pedenya dan juga dengan happy-nya Pergi ke acara sekolah Mengajak cewek lain untuk jadikan date-nya Dan dia itu kelihatan happy-happy aja gitu loh Kayak sama sekali di ratu wajahnya itu Nggak ada perasaan sedih maupun stress Itu adalah perkataan dari teman-teman Vicky Nah akhirnya pada tanggal 23 Januari 1987 Mark pun diadili dan dia dinyatakan bersalah Atas pembunuhan Jenny Crompton Dimana dia mendapatkan sanksi hukuman di penjara Seumur hidup sampai dia meninggal Pada saat itu dia baru saja berusia 19 tahun Bisa bayangin nggak sih kamu masih punya masa depan yang sangat cerah ya Tapi kamu malah memilih untuk melenyapkan orang yang harusnya Kamu bilang kamu sayang Dan akhirnya kamu harus di penjara seumur hidup dong Nah 30 tahun setelah Mark di penjara Ketika dia berusia 49 tahun Dia minta pengadilan ulang Kayak boleh nggak sih aku keluar lebih awal Karena kan pada saat aku melakukan kejahatan itu Aku masih berumur 19 tahun gitu loh Aku masih muda Dimana aku nggak tahu apa-apa Dan boleh nggak sih aku keluar lebih awal gitu Dimana untungnya pengadilan memutuskan Kalau nope kamu stay aja di penjara Nggak boleh keluar lagi Which aku setuju sih ya Karena gimana ya Kalau misalnya kamu bisa lakuin ini kepada orang yang kamu sayang Bayangin apa yang bisa kamu lakuin dengan orang yang nggak kamu kenal Ataupun kamu sayang So ya guys itulah akhir dari kisah Jenny Crompton Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini Menurut aku sih ya Kita itu harus pinter-pinter Kita itu harus bisa melindungi diri sendiri Kalau misalnya kita pacaran Ataupun kenal dengan orang-orang yang perilakunya sangat kasar Dan juga sangat menyeramkan Jauh-jauh aja dari orang tersebut Karena aku nggak sih sih Mungkin kamu cinta banget sama cowok atau mencayak itu Tapi kalau mereka sering main tangan Mereka sering mengatakan hal-hal yang kasar tentang kamu Dan juga kepada kamu Buat apa guys? You deserve better and you know it Dan kalau misalnya kamu sedang ada dalam hubungan yang seperti itu Yang tidak positif Yang tidak membuat kamu merasa happy Dan juga membuat kamu merasa ingin menjadi orang yang lebih baik Mending kamu tinggalin aja orang itu Oke? Karena aku yakin banget Kamu pasti bakal dapet orang yang lebih baik Dan aku baru sadar Kalau ada lipstick di gigi aku Seperti biasa gitu ya Anyway, thank you so much for watching Buat kamu yang pengen tau warna lipstick aku Hari ini aku pakai lipstick dari MAC Tipenya itu adalah Craving Aku suka banget sama warna ini ya Menurut aku Bikin muka keliatan kayak lebih cerah gitu gak sih? Ada gak sih? Tapi anyway Do subscribe dan juga Turn notification on Follow aku di Instagram dan juga di Twitter Ya guys, I hope you stay happy Stay safe And I will see you in my next video Bye guys Bye guys